Dalam pemilihan umum 2024, sejumlah pasangan suami istri berhasil lolos sebagai wakil rakyat. Dari beberapa pasangan terdapat pasangan musisi Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, ada nama Taufik Abdullah yang sebelumnya juga anggota DPR tahun 2019-2024 dari Dapil, Jawa Tengah 7. Lolos bersama istrinya, yaitu Menteri Tenaga Kerja Ida Fogia yang mewakili Dapil, Jakarta II. Kemudian dari Partai Gerindra, ada nama Ahmad Mujani dari Dapil, Lampung I, lolos bersama istrinya, Himmatul Aliyah dari Dapil, Jakarta II. Sebelumnya, kedua pasangan suami istri ini juga sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Ada juga pasangan suami istri politisi sekaligus musisi dari Gerindra, Ahmad Dhani atau dengan nama lengkap Dhani Ahmad Prasetyo dan istrinya Mulan Jamila. Keduanya, lolos ke parlemen di mana Dhani mewakili Dapil Jateng I dan Mulan mewakili Dapil Jabar XI. Dari PKS, ada mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan yang lolos DPR Dapil Jabar II. Sementara itu, istrinya Neti Prasetyani yang sempat menjadi anggota DPR 2019-2024, lolos ke DPR dari Dapil Jabar VIII. Selanjutnya, ada pasangan suami istri dari Partai Nasdem, yakni Sugeng Kupar Woto yang lolos dari Dapil Jateng VIII. Sedangkan istrinya, Amelia Anggraini juga lolos ke parlemen mewakili Jawa Tengah VII. Kemudian, ada pasangan selebritas Uyakuya dan Astrid dari Partai Amanat Nasional yang lolos bersama menjadi wakil rakyat. Uyakuya lolos mewakili Dapil Jakarta II, sementara istrinya Astrid lolos menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Dan terakhir, dari Partai Nasdem, ada mantan gubernur NTT 2018-2023, Victor Laiskodat, lolos menjadi anggota DPR NTT II, bersama istrinya Julie Sutrisno Laiskodat dari Dapil NTT I.